Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, pagi, siang, dan malam semuanya Perkenalkan nama aku Nisha Aku disini akan menjelaskan Gambaran secara umum Mengenai materi yang akan kita bahas Di SK nanti Materinya itu adalah Consumption and Investment Yang teman-teman bisa akses materinya Di buku MENQ chapter 16 dan chapter 17 Nah yang pertama kita bakal Membahas chapter 16 dulu Atau chapter consumption Jadi di consumption ini mungkin Teman-teman masih ingat Kalau misalnya Consumption itu merupakan Fungsi dari pendapatan Dikurangin teks Nah Mungkin teman-teman udah kenal ya Sama Fungsi ini Nah tapi Fungsi ini tuh terlalu sederhana Untuk Menjelaskan Perilaku Consumment Kayak gitu Nah jadi Di bab ini kita bakal Bakal membahas Mengenai pandangan dari Enam orang Toko ekonomi Untuk menjelaskan Gimana sih pendapatan-pendapatan Mereka dalam menjelaskan Konsumsi Yang pertama itu Pandangan dari Keynes Jadi menurut Keynes itu Bahwa konsumsi itu Bergantung pada Pendapatan Sekarang Mungkin ini Beberapa Poin atau Highlight Dari Pendapat Keynes Jadi menurut Keynes itu Bahwa Marginal Propensity to Consume itu Berkisar Antara 0 Sampai 1 Apa sih MPC itu MPC itu adalah Jumlah Yang dikonsumsi Dari setiap Tambahan Pendapatan Nah Yang kedua itu Menurut Keynes Bahwa Average Propensity to Consume Atau Kecenderungan Mengkonsumsi Rata-rata itu Akan turun Ketika pendapatan itu Naik Pendapatan itu Naik Jadi APEC itu Akan turun Ketika Income itu Naik Yang ketiga Keynes itu Menyatakan Bahwa Pendapatan itu Merupakan Faktor penting Dalam Konsumsi Nah Itu mungkin Poin-poin penting Dalam pendapat Keynes Untuk lebih jelasnya Gimana Akan Dijelaskan Di FG nanti ya Lalu Selanjutnya itu Ada beberapa Pendapat lain Yaitu Menurut Fischer Jadi Menurut Fischer ini Bahwa Konsumen itu Menghadapi Budget Constrain Dan Memilih Konsumsi Saat ini Dan konsumsi Masa depan Demi Mencapai Tingkat Kepuasan Yang tertinggi Gitu Itu menurut Irving Fischer Yang kedua itu Menurut Franco Modigliani Menurut Franco Modigliani Bahwa Konsumsi itu Bergantung pada Pendapatan Dan kekayaan Lalu Yang ketempat itu Menurut Milton Friedman Jadi Konsumsi itu Bergantung pada Pendapatan Yang permanen Jadi Konsumen itu Kan dapat Menabung Dan meminjam Karena mereka Ingin Apa ya Ingin Ingin Konsumsi itu Yang stabil Atau Rata Jadi Konsumsi Itu Tidak Merespon Banyak Dari Pendapatan Yang Tetap Ini Lalu Menurut Robert Hall Menurut Hipotesis Selanjutnya Yaitu Dari Robert Hall Robert Hall Ini Menunjukkan Bahwa Konsumsi itu Tidak bisa Diprediksi Jadi Konsumen itu Bisa Mengubah Konsumsinya Hanya Karena Mereka itu Mendengar Kabar Mengenai Apa Yang mereka Punya Atau Sumber daya Yang mereka Punya Lalu Yang Terakhir itu Menurut David Lebson Jadi Menurut David Lebson Ini Bahwa Pengaruh Psikologis Itu Sangat Berperan Penting Untuk Memahami Perilaku Konsumen Mungkin Itu Mengenai Gambaran Umum Yang Ada Di Chapter 16 Ini Selanjutnya Kita Akan Bergeser Ke Chapter Investment Atau Chapter 17 Jadi Di Chapter Ini Kita Bakal Ketemu Dengan Tiga Jenis Investasi Kita Tahu Bahwa Investasi Itu Merupakan Salah Satu Komponen GDP Gitu Kan Dimana Investasi Itu Bertujuan Untuk Meningkatkan Standar Hidup Untuk Tahun Tahun Mendatang Jadi Di Investasi Ini Kita Bakal Belajar Mengenai Business Fixed Investment Residential Investment Dan Inventory Investment Jadi Jadi Business Fixed Investment Ini Bahwa Perusahaan Itu Menghabiskan Barang Grup Pelatan Dan Alat-alat Produksi Untuk Sebagai Faktor Produksinya Digunakan Dalam Produksinya Yang Kedua Itu Residensial Investment Jadi Pembelian Dari Rumah Baru Atau Pembelian Tanah Baru Untuk Disewakan Jadi Pembelian Rumah Baru Untuk Tempat Tinggal Atau Pembelian Tanah Untuk Disewakan Yang Ketiga Itu Inventory Investment Jadi Inventory Investment Ini Adalah Perubahan Dari Inventories Atau Barang Barang Yang Disimpan Yang Berupa Barang Jadi Materials Atau Bahan Baku Dan Suplai Bahan Baku Atau Barang Yang Masih Setengah Jadi Masih Dalam Progress Nah Di Chapter Ini Kita Bakal Mengembangkan Model Model Dari Setiap Jenis Investasi Ini Nah Nanti Kita Dari Model Model Tersebut Akan Menjawab Pertanyaan Kenapa Investasi Itu Berhubungan Negatif Dengan Tingkat Munga Dan Apa Menyebabkan Investasi Itu Bisa Bergeser Kayak Gitu Fungsi Investasi Itu Kenapa Bisa Bergeser Mungkin Itu Poin Poin Atau Gambaran Umum Yang Akan Dibahas Di SG Nanti Untuk Lebih Lengkapnya Bakal Kita Bahas Di SG Nanti Terima Kasih Semuanya Jangan 磅 Dibet An Sывать Dibet selamat menikmati